Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta hadroh cinta selawat ofisial Welcome back to my channel cinta selawat ofisial Untuk para pemula yang baru belajar hadroh Yang baru bermain hadroh Insya Allah kami disini akan memberikan tutorial Tips bagaimana cara memukul hadroh Tidak tangannya tidak sakit Tapi kalau yang baru pertama pasti sakit dulu gitu ya Pasti merasakan yang namanya bareng gitu ya Di tangan gitu ya Bareng, berdarah, berdarah Ngoromehen gitu ya Kalau bahasa Jermannya itu Rata-rata pemain hadroh Pemula itu seperti itu gitu ya Nah kali ini kita akan memberikan tips dan solusi Bagaimana supaya suara namun itu metu gitu ya Enak didengar, tidak banyak variasi Tidak banyak variasi Tapi suaranya itu rapi gitu ya Dendernya itu enakin gitu ya Kalau bahasa Inggrisnya itu ya Oke tipsnya seperti ini Untuk master 1 dan ini master 2 Yang pertama Tips cara memukulnya itu Tidak usah kencang-kencang Yang penting rapi Sesuai dengan tekniknya Kalau kami disini gini tekniknya ya Yang pertama memukul Dung itu Diusarakan yang kena hanya ini Nah ini Ini ya Ini jadi jangan Ini jangan kena Ada yang Kau kayak gini ya supaya dulu itu enak ini sampai dari kamera jadi tidak bungkasnya gitu ya tapi gilisnya sebetulnya jadi siapa ini terdengar hanya mengukul kuangnya saja atau kayunya saja kemudian yang main yang main terbangan yang penting rapi untuk para pemula yang penting mainnya rapi tidak usah banyak variasi ini dulu yang penting mainnya rapi sesuai dengan tekniknya nanti juga akan suaranya kembali lagi untuk pukulan dasar satu, dua, tiga kita coba pukulan dasar naikkan, naik, dan sampai dulu ya satu, dua, tiga satu, dua, tiga selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh